Ya makna Natal lintas generasi dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Romo Beni. Romo, menurut Romo, makna Natal itu apa? Ya Natal itu sebenarnya kalau kita mau belajar ya, makna yang sejati itu kan Natal itu kan endeksi dengan kandang. Ya itu bawaan Allah yang mau menjadi miskin untuk melayani kemanusiaan. Artinya semacam pengorbanan. Minta pengorbanan artinya dia bukan lahir di istana, dia bukan lahir di tempat mewah, tapi di tempat para gembala, tempat para petani, nelayan, buruh yang terpinggirkan. Sehingga Allah ingin mengatakan, saya berpihak pada mereka yang lemah, yang miskin, karena kabar sukat kita untuk mereka. Maka dalam Natal selalu muncul orang majus, orang bijak, orang yang dipandu suara hatinya. Jadi Natal sebenarnya perpaduan, keperbiayaan mereka yang lemah, dan kaum cerdik pandai yang menggunakan hati nuraninya. Untuk apa? Untuk mengangkat martabat mereka yang kecil, yang lemah. Oke. Nah, itu makna Natal ya. Tapi kalau misalkan bagi generasi milenial sekarang, apakah makna Natal seperti itu, itu juga yang di, apa namanya, yang dihayati? Nah, itu dihayati kalau kita melihat justru dengan teknologi, mereka mampu menggerakkan orang untuk mahu solidaritas. Misalnya daerah-daerah pinggiran, daerah Indonesia Timur yang miskin. Dengan teknologi, mereka bisa memportes situasi kondisinya kekeringan, kemiskinan itu, sehingga dari gambar meme-meme itu membuat orang terinspirasi untuk saling berbagi. Dan banyak anak-anak muda yang karena terinspirasi itu, misalnya mau mengajar, meninggalkan pekerjaannya, untuk menemani saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Bagaimana mereka memajukan dengan melatih keterampilan. Lebih mau berbagi justru. Jadi justru, dengan melihat realita yang sebenarnya itu, mereka terdorong, Natal tidak hanya pesta, hura-hura, tapi mengumpulkan teman-temannya, ayo kita berbagi. Banyak teman-teman itu, dan diinformasikan, ayo kita liburan, di situ tidak hanya libur, tetapi mereka misalnya membangun sarana-sarana, misalnya kalau mereka nggak punya air, mereka bikinkan bor, terus mereka mencoba membangun solidaritas, donasi, ini loh ada kekeringan, ayo kita garap, itu lebih cepat sekarang. Dan ajakan itu semua memanfaatkan teknologi, dan itu lebih cepat orang tersentuh. Karena apa? Bisa dikontrol. Keuangan lebih transparan, terus kelihatan kan, ini loh, dan anak-anak sekarang ini kan ingin buktinya loh. Lah itulah, generasi melenial ini sebenarnya ingin keteladanan. Dan keteladanan itu sekarang tidak milik satu orang, tapi bisa di-share untuk semuanya orang. Jadi mereka menyadari, sebenarnya dengan melenial ini, Natal punya lebih bermakna. Karena apa? Membangun kesadaran solidaritas kemanusiaan, dan memperteguh solidaritas itu. Karena orang berbagi itu share. Sehingga teman-teman kita misalnya, saya dekat ini, karena kamu punya jaringan, kamu bisa ketweet kan ke temanmu, ketweet, temanmu ketweet karena punya follower. Dan itu mudah mengumpulkan dana-dana untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Oke, baik. Romo, terima kasih banyak. Berbagi inspirasi buat kita semua di hari raya Natal hari ini. Terima kasih Romo, kembali kami ucapkan juga selamat Natal dan selamat tahun baru. Dan Om Mirsa, demikianlah di Alok Lansot hari ini, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksian berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Lansot setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, siaran berita1 news channel saat ini juga bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision. Terima kasih, sampai jumpa.